Pemirsa warga mendapati seorang wanita lanjut usia meninggal dunia setelah berhari-hari di Mojokerto, Jawa Timur. Kematian wanita tersebut baru diketahui setelah terjum bau busuk dari dalam rumah. Sang adik yang tinggal serumah tak dapat berbuat banyak karena juga dalam keadaan sakit. Warga keluarga mentikan kota Mojokerto, Jawa Timur gempar. Seorang wanita lanjut usia, warga setempat, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Korban tinggal berdua dengan adiknya, namun berhari-hari tak keluar rumah. Rupanya pasangan kakak beradik ini lah berhari-hari sakit tanpa diketahui warga. Kematian korban diketahui warga yang curiga mencium bau busuk menyengat dari dalam rumah. Warga mendobrak pintu karena tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kondisi korban tertelungkup di dalam kamar hanya ditutupi handuk di badannya. Diduga korban sudah meninggal empat hari. Terus akhirnya saya lihat pindah cenderanya terbuka. Terus akhirnya saya cokel. Masuk, tentunya ada tetangga yang tahu. Kita buka, akhirnya kita lihat keadaan korban sudah tidak tahu. Hitam semua, muka, muka, ditutupi, aduk sampai rosol. Rumah diunik kakak beradik yang telah lansia. Sriati 84 tahun dan adiknya Kasih 74 tahun. Sriati ditemukan meninggal dunia di dalam kamar, sementara adiknya terbaring sakit akibat strok di balai bambu emparan rumah. Tim PMI Kota Mojokerto langsung mengevakuasi Kasih Rumah Sakit Dr. Fahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. Timi Nafis Polresta Mojokerto didatangkan untuk melakukan identifikasi di TKP. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, ANews, melaporkan. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, ANews, melaporkan.